Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua baik-baik saja dan selalu dalam rendungan Tuhan Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan bagikan tutorial cara meracut tas Seperti yang saat ini teman-teman telah lihat Untuk cara buatnya, kita gunakan pola single crochet, double crochet, dan triple crochet Jadi buat teman-teman yang mau mencoba, jangan skip videonya Biar teman-teman tahu cara kita membuatnya Dan ini hasilnya sangat cantik dan juga lucu ya Dan ini adalah benang poli lestari Kemudian kita gunakan hakpen nomor 3 Dan juga sediakan korek Oke teman-teman, mari kita mulai Pertama disini kita buat dulu slip knot Kemudian kita buat rantai sebanyak 35 rantai Setelah 35 Kita buat single crochet balik Jadi kita akan buat single crochet bolak-balik Jadi ini yang pertama, kita buat seperti ini Kita isi dengan single crochet Dan sampai di lubang rantai yang terakhir ya Setelah sampai di lubang rantai yang terakhir, kita selesaikan dulu seperti ini Lalu kita buat 1 CH Kemudian balik Kita isi lagi dengan single crochet di setiap lubang ya Teman-teman bisa lanjutkan bolak-balik sebanyak 10 putaran ya Untuk bagian alasnya ini Sudah selesai Ukurannya sudah seperti yang saya butuhkan ya Jadi ini sudah saya buat single crochet keliling juga Untuk merapikan bagian samping-sampingnya ya Dan juga untuk di setiap sudut ini Kita isi dengan 2 single crochet atau kita igris ya Di setiap sudut Di sini Di sini juga Dan di sini Itu kita igris ya teman-teman Kita akan mulai untuk membuat bagian badannya Pertama di sini kita buat dulu 2 CH Satu Satu Dua Lalu buat double crochet di setiap lubang ya Oke teman-teman Jadi ini setelah double crochetnya saya sudah buat memutar Dan sekarang kita akan masuk untuk cara membuat motifnya Pertama di sini Kita buat dulu single crochet sebanyak 3 kali Satu Dua Dan ini yang ketiga Selanjutnya Kita ambil benang 2 kali Lalu kita masukkan hardband pada double crochet pertama Jadi kita masukkan hardband di bagian bawahnya seperti ini Teman-teman bisa perhatikan Ini kita langsung buat triple crochetnya seperti ini Jadi sisakan 2 benang di hardband ya Kemudian kita ambil 2 benang lagi Atau kita ambil benang 2 kali Kemudian kita skip 3 lubang Di lubang yang keempat Kita masukkan hardband dari arah bawah Lalu buat triple crochet Seperti ini Kemudian kita selesaikan 3 benang yang ada di hardband Selanjutnya Selanjutnya kita buat 3 single crochet Seperti ini Kita buat 3 single crochet Lalu Kita ulang Ambil benang 2 kali Masukkan hardband pada motif pertama yang sudah kita buat ya Masukkan dari arah bawah seperti ini Lalu buat triple crochet Tapi kita tahan dulu 2 benang di hardbandnya Seperti yang pertama kita buat Nah ini kita tahan 2 benang Kemudian ambil benang 2 kali lagi Lalu kita skip 3 double crochet Di double crochet yang keempat Kita masukkan hardband dari arah bawah ya Teman-teman bisa perhatikan Ini kita masukkan hardband dari arah bawah seperti ini Lalu kita buat triple crochet Sekalian kita selesaikan 3 benang yang ada di hardband Oke teman-teman Lanjut Kita buat 3 single crochet lagi Ini sudah 2 Kemudian Ini yang ketiga Oke Teman-teman tinggal lanjutkan saja Langkah-langkah yang sudah tadi saya tunjukkan Dan buat memutar sampai putaran pertama ini selesai ya Jadi teman-teman ini untuk putaran yang pertama motifnya sudah selesai Sekarang kita akan buat double crochet Jadi sebelum kita buat motifnya Kita harus buat dulu fondasinya ya Dan fondasinya itu kita buat double crochet Jadi kita buat double crochetnya itu memutar Kita isi 1 lubang 1 double crochet Sampai nanti kita ketemu di putaran atau di titik awal kita mulai ya teman-teman Cara membuat motifnya untuk putaran yang kedua ini sama Seperti biasa Ambil benang 2 kali lalu buat triple crochet Kemudian selesaikan semua yang ada di hardband seperti ini Dan jangan lupa kita buat 3 single crochet Jadi 3 single crochet ini itu adalah spasinya yang kita isi dengan single crochet Seperti ini Kemudian Ambil benang 2 kali lagi Masukkan hardband pada motif yang di bagian bawah seperti ini Jadi kita tinggal selesaikan seperti ini Tahan 2 benang di hardband Jangan lupa untuk ambil benang 2 kali lagi Kemudian Masukkan hardband dari arah bawah motif yang pertama Kemudian selesaikan seperti ini Jadi ini dia sudah mulai membentuk motif yang kita inginkan ya Jangan lupa kita buat 3 single crochet lagi seperti ini Setelah itu Baru kita buat triple crochet lagi ya teman-teman Oke teman-teman Jadi untuk cara membuat motifnya seperti ini Teman-teman Teman-teman nanti tinggal buat memutar saja Sampai tinggi tas yang teman-teman butuhkan ya Atau kalau teman-teman mau samaan dengan yang saya buat saat ini Berarti tingginya 18 cm Ini kita buat double crochet nya di setiap Lubang yang sudah ada ini Kita buat double crochet Kita lakukan sampai di bagian terakhir Kita ambil benang 2 kali Masukkan hardband dari arah bawah motif yang sudah kita buat Lalu buat double crochet Kita tahan 2 benang Kita buat triple crochet lagi Lalu masukkan hardband dari arah bawah motif yang kedua Kemudian seperti ini Lalu kita selesaikan Oke Sekarang kita buat single crochet Jadi kita mundur sedikit Lalu kita ambil Benang di bagian belakang ini Kita buat sebanyak 3 kali Satu Dua Tiga Oke jadi seperti itu Kita ulang lagi Ambil benang 2 kali Lalu masukkan hardband Kemudian Kemudian Buat double crochet Ambil benang lagi Lalu selesaikan Seperti ini Sekarang kita buat single crochet 3 kali Satu Dua Tiga Jadi single crochet yang ketiga itu Itu tepat di Motif ini ya Dia tidak lewat ke depan Itu 18 cm ya Ini sudah sesuai ukuran yang saya butuhkan Sekarang Kita akan buat single crochet Keliling bagian atas mulutnya ini Sampai rapi ya Nah seperti ini Seperti ini teman-teman Buat memutar sebanyak 6 putaran ya Putaran yang kelima Kemudian Saya mau buat 6 rantai di bagian samping Untuk nanti kita ikat talinya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lalu masukkan kembali Di tempat yang sama Kemudian Kita buat single crochet keliling lagi ya Kita lanjutkan buat single crochet keliling Jadi Ini saya buat di bagian sudut-sudut ya Sebelah ini juga sudah ada Ini sudah ada Sebelah ini juga sudah ada Tinggal nanti kita mau Masukkan talinya di bagian samping sini Lalu kita ikat ya Jadi kita buat Single crochetnya keliling dulu Kita buat single crochet keliling Ini adalah hasil akhir dari tas yang sudah saya buat Ini bagian alasnya Kemudian Ini adalah motifnya Dan untuk di bagian Pengaitnya ini Karena belum ada resletin yang saya pasang Jadi saya buat Pengait sementara seperti ini ya Ini tinggal kita buka seperti ini Dan Ini bagian dalamnya Ini talinya Saya buat biasa saja Kemudian Talinya ini juga Bisa dikasih panjang Dan juga bisa dikasih pendek Jadi seperti ini Tinggal ditarik saja Ini adalah setelannya Kita buat setelan manual Seperti ini Tapi hasilnya juga cantik Oke teman-teman Jadi seperti ini saja Untuk tutorial kali ini Semoga teman-teman suka dengan videonya Dan Sampai jumpa di next video Dadah